Sederalun, kantor kejaksaan tinggi Aceh di kawasan Batoh, Banda Aceh, Senin siang didemo oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Simeluh. Menamakan diri gerakan mahasiswa pemberantas korupsi, mereka mendesak kejati Aceh mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus PDKS. Di sisi lain mereka mengapresiasi kejati Aceh karena telah mengungkap sejumlah kasus korupsi di Semeluh. Peserta aksi akhirnya membubarkan diri setelah sekitar satu jam berorasi. Dugaan juga aliran dana kepada keluarga Darmili, Yayan, anak Darmili juga, kemudian Afri Dawati yang juga istri Darmili. Bahkan ada dugaan aliran dana pembelian tanah atas nama Afri Dawati dengan menggunakan dana dari PDKS. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV.